Intro Oke guys, welcome back, welcome back, kembali lagi nunggu Habib, channel Habibisian Satunya Oke Di video kali ini cuy, gue mau sedikit sharing boy ya Tentang ini, tier sebelum update 1.1 nanti Dan disini udah diperbarui dari pas waktu itu tier pertama kali dirilis boy ya Tier-tier S-A-B-C-D dan segala macemnya dirilis oleh youtuber lain ataupun dibahas oleh youtuber lain Oke, jadi disini gue dapet resource-nya dari ini, Genshin.gg boy ya Genshin.gg, disini emang sering update banget tentang tier-tier dan juga cara build karakter Jadi temen-temen bisa langsung visit ataupun masuk ke website-nya Genshin.gg untuk cari build-build karakter yang cocok buat temen-temen semuanya Oke, jadi disini tier list yang waktu itu, kalau gak salah gak ada keking di bagian S Kemudian Xiao juga gak di bagian S, kalau gak salah Terus juga Kli juga gak ada boy ya Dan disini udah diupdate gitu Nah, oke kita disini bisa ngeliat Disini ada tier-tier dan karakter-karakternya boy ya Dan disini tier S Tier S itu ada di look Di look emang sangat op-parah sih untuk sekarang dan masih belum ada yang bisa ngalahin ya Oke, kemudian ada visual support DPS lagi hacking Kemudian DPS Kli Healer Kiki Fenty support Dan DPS Xiao Itu untuk tier S-nya Kemudian untuk yang A Tier A Itu ada Bennett support Jen Healer Mona support Razor DPS Yang Link DPS support Jadi waktu itu kan Untuk Mona nih Jadi DPS boy ya Tapi ternyata Mona tuh support gitu Jadi ya sudah lah ya Gue udah terlanjur ngebuild jadi yaudah lah Oke, kemudian ada disini yang Yang B Yang tier B itu ada Barbara Ada Chongyun Ada Xingqiu Barbara Healer Chongyun DPS Xingqiu support Oke, jadi Chongyun gue tuh di support boy ya Oke, disini Oke Kemudian selanjutnya yang tier C Itu ada Beido DPS support Kemudian Kea support Lisa support Ningguang DPS boy Kemudian Noel DPS Healer Sukra support Traveler Anemo support Traveler Geo support juga Kemudian yang terakhir Di Tire D ada Ember boy Oke Nah, itu kan untuk Pengelompokannya Pengelompokannya Nah, kan ada juga By content Maksudnya kayak Misalkan eksplorasi Bagusnya apa Sedala macemnya Nah, disini Ada hal yang Buat gue terkejut Terkejut parah sih Sebenernya ini Kok ada Si Childe Gitu loh Ada si Childe Tartaglia Gitu loh Nah, ini kenapa Gitu loh Jadi disini Gue bisa ngeliat Ataupun dua Bisa menyimpulkan Bahwa si Childe ini Lebih OP dari Diluc Disini posisinya di atas Gitu loh Gak mungkin kan Kalau misalkan Tire yang D Diposisikan di atas Gak mungkin kan Disini yang paling bawah Mesti si Ember Gitu loh Gak mungkin juga Ditaruh di paling bawah Gitu loh Berarti Gue bisa menyimpulkan Disini bahwa Si Childe ini Emang OP Parah dan wajib Dipunyai oleh Temen-temen semuanya Di akun temen-temen Di line up Temen-temen Gitu loh Oke Jadi disini Childe itu mengalahkan Diluc Keking dan Klee Dan yang lainnya Gitu loh Kemungkinan Childe ini Setara sama Ini ya Keking Sss Semua Gitu loh Dan Childe ini Bisa dibilang DPS juga sih Sebenernya Kalau dilihat dari Preview-previewnya Gameplay-gameplaynya Childe ini kemungkinan besar Dia adalah Seorang DPS Oke Jadi disini Peringat pertama Ditempati oleh Si Childe Oke Kemudian yang kedua Oleh Diluc Yang ketiga Fisil Oke Keempat Keking Kelima Klee Keenam Kiki Ketujuh Fenty Lapan Xiao Sembilan Jen Sepuluh Mona gitu loh Oke jadi top 10 itu Peringat pertamanya adalah Si Childe Kemudian yang terakhir Peringat 10 nya adalah Si Mona Boy Oke Dan kemudian Untuk peringkat selanjutnya Disusul oleh 11 Oleh Krajor Krajor Kemudian 12 Ada Xiangling 13 Si Siapa ini Barbara 14 Benet 15 Chongyun Wah Chongyun gue 15 loh Kemudian 16 Ada Xingqiu 17 Beidou 18 Keia 19 Lisa 20 Ningguang 21 Noel 22 Sukrose 23 Traveler 24 Traveler Anemo Egeo Kemudian 25 Ada si Amber Boy terakhir Jadi itu adalah Gue Disini cuma nge-share Untuk tier-tier Siapa sih peringkat pertama Sekarang di Genshin Impact Untuk sekarang Masih Untuk sekarang disusul oleh Si Childe Dari pertama itu Waktu itu diluk Sekarang disusul oleh Childe Apakah nanti Bakalan nyusul lagi Si Zhongli Untuk yang pertama Atau kok tidak Kita masih gak tau Boy Oke mungkin cukup Sekian aja dari gue Jangan lupa untuk subscribe Channel ini Karena kita bakal menuju 5000 subscriber Di tahun 2020 ini Jangan lupa untuk Nyalain lonceng notifikasinya Atau dapetin update-an terbaru Dari channel ini Jangan lupa untuk Di-like Di-share juga ke temen-temen lainnya Bahwa Childe ini adalah Karakter yang Melebihi Karakter di-look Mungkin bisa dibilang Karakter Childe ini SS-tyre Boy Enggak SS-tyre gitu SS-tyre gitu Oke Mungkin cukup sekian aja dari gue Jangan lupa untuk di-like Di-share juga ke temen-temen lainnya Oke mungkin cukup sekian aja dari gue See you next time See you next video Gue Abib signing out Bye bye temen-temen Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you